Minggu pagi, jejaran direksi PT LRT Jakarta meresmikan operasional Light Rail Transit secara komersial. Ada 6 stasiun yang dilewati yaitu stasiun Velodrome, stasiun Boulevard Tara, Boulevard Selatan, stasiun Pulau Mas, stasiun Equestarian, dan stasiun Pengangsaan II. Penumpang dapat menggunakan kartu elektronik atau membeli kartu tiket perjalanan yang disebut Single Journey Trip. Selain tarif tiket perjalanan, terdapat biaya deposit 15.000 rupiah yang bisa dikembalikan setelah pelanggan keluar dari peron kereta. Di hari pertama penerapan tarif LRT Jakarta ini sudah dipenuhi penumpang dan dengan 5.000 rupiah Anda dapat menikmati perjalanan sekitar 5,8 km melalui stasiun ujung yaitu Pegangsaan II sampai dengan stasiun Velodrome. Sedangkan untuk jarak tempuh dari stasiun paling ujung ke ujung ini adalah 13 menit. Penumpang menyebut positif adanya penerapan tarif pada LRT Jakarta. Namun masih ada beberapa orang yang belum mengetahui adanya penerapan tarif. Saya nggak tahu kalau ada pemberapan tarif. Saya pas itu dikasih tahu sama sekuriti kalau hari ini ada pemberapan tarif baru. Wah itu sih biasa ya. Memang nggak mungkin kan kalau dulu memang waktu masih baru dicoba gratis. Kalau sekarang itu wajar lah. Iya sudah sesuai. Walaupun jaraknya juga masih singkat tapi kan nanti juga bakal ekspansi lagi, perpanjang jalur lagi. Mudah-mudahan sih bisa disegerakan. Penerapan tarif pada LRT Jakarta ini akan mendorong pembangunan LRT fase kedua yaitu jalur yang mengarah ke Jakarta International Stadium dan Manggarai pada 2020 mendatang. Supaya akses ability-nya bisa mudah ke sana. Tentunya akan simultan dengan arah ke Manggarai sehingga nanti pelanggan karena Manggarai merupakan hub. Hub pelanggan-pelanggan baik dari KCI dan lain sebagainya itu bisa bergabung di Manggarai untuk meneruskan perjalanan dengan LRT. Penumpang dapat menggunakan LRT mulai pukul 5.30 pagi hingga 11 malam setiap harinya. Selama uji publik, LRT telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pelanggan atau sekitar 6.500 penumpang per hari. Nantinya LRT Jakarta menargetkan ada sebanyak 14.000 penumpang setiap harinya. Gita Goinda, Robi Batiar, Jakarta